Info terbaru dari hal yang baru-baru ini vilar Yaitu tentang Kai Sang yang ninggalin si Felicia Tissue Informasi ini berasal dari channel Youtube Felicia Tissue Saya gak tau channel Youtubenya beneran atau enggak Di channel itu terdapat video di mana kakak dari Felicia Tissue sendiri Memberikan pendapat atau informasi tentang si Kai Sang ini Menurut perkataan dari abangnya Felicia Tissue ini atau kakaknya Ya intinya seperti ini, ya kurang lebih hampir sama lah ya Seperti yang diposting ibu dari Felicia di Instagramnya Di mana si Kai Sang ini, dia itu sebetulnya telah berjanji untuk menikah adiknya pada Desember 2020 Pada Januari 2021 atau awal tahun Dia sempat nge-text sama Felicia Tissue Di mana ayah dari, ayahnya telah setuju gitu Dengan pernikahannya, kurang lebih seperti itu Sudah nge-text, sudah memberikan pesan ke Felicia Tissue seperti itu Ya bapaknya disini yang dimaksud itu Pak Jokowi lah Bapaknya si Kai Sang Terus setelah itu, tiba-tiba setelah memberikan pesan itu Kai Sang hilang kontak gitu Jadi sama sekali gak bisa dikabarin Terus tiba-tiba baru-baru ini, kemarin lusa Itu Kai Sang diketahui, katanya memiliki pacar baru Dia tidak, apa ya istilahnya Kalau istilah kerennya di-ghosting gitu si Felicia Tissue ini Kalau menurut pendapat saya sih Kalau misalnya ini benar ya Agak kurang etis lah sebagai cowok Kalau ninggalin cewek tanpa memberikan kepastian atau kabar ya Seminimal-minimalnya itu Telepon atau memberikan pesan lah Misalnya contohnya Maaf, keluarga saya gak setuju Atau mungkin kita gak cocok atau semacamnya Ya sebetulnya soal ghosting ini Sebetulnya pasti dilakukan oleh banyak orang sih Gak Kai Sang doang Kalau misalnya informasi ini benar ya Disclaimer Kalau misalnya Nih, kalau misalnya nih Orang gak terkenal atau orang biasa Contohnya saya Nge-ghosting gitu Pasti ya gak ibuh gitu Tapi kan ini seorang public figure yang terkenal lah Si Kai Sang itu Jadinya Berita ini naik lah Soal Kai Sang nge-ghosting Kakaknya sendiri di video itu Telah mengungkapkan secara langsung Kalau dia itu kecewa Mengatakan Kalau si Kai Sang itu gak gentle Dan Memberlakukan wanita dengan tidak baik gitu Dia telah berpacaran dengan Adiknya selama 5 tahun lebih Sudah Apa ya istilahnya Sudah hidup dengan dia 5 tahun lah Dalam arti berpacaran Tapi tiba-tiba meninggalkan gitu Tanpa memberikan kepastian Dan juga Tiba-tiba dia itu memiliki pacar baru Yang Tentu yang di-upload Dilambil turah lah Kemarin rusak itu Ya kalau menurut Pendapat saya sih Kalau misalnya Nge-ghosting ya Seperti yang tadi saya bilang Nge-ghosting itu gak benar Minimal itu harus ada Pembicaraan lah Misalnya Kita harus putus Atau semacamnya Kurang lebih seperti itu Ya faktor Putusnya dari Felicia Sama Kaisang ini Ya kalau secara Bener-bener ya saya gak tau Tapi kemungkinan besar ya Karena agama sih Kan seperti kita ketau Kalau si Kaisang itu Beragama Islam Dan si Felicia Beragama Kristen Ya sebetulnya di Indonesia Nikah beda agama Masih bisa sih Tapi Kemungkinan agak repot saja Ya harapan saya sih Mudah-mudahan Kalau misalnya berita Ini benar Atau pernyataan dari kakak Dan ibunya Felicia Ini benar Saya berharap sih Felicia dikasih Kesabaran lah Ya anggap saja Ini sebagai Apa ya Ini sebagai Mungkin Pemberian dari Tuhan Misalnya Kalau misalnya Daripada nanti Setelah nikah Malah jadi repot Kan ke belakangnya Terus untuk Kaisang sendiri Ya saya berharap Memberikan itulah Minimal Ngobrol dulu gitu Terus Kasih Pembicaraan ke Felicia sendiri Dan ke orang tuanya Kalau misalnya Mau berpisah Ya kurang lebih Ada etikat Seperti itulah Kalau misalnya Kita ini Mau putus Atau pisah Apalagi Kita sebagai cowok Itu gak bisa Menyakiti hati perempuan Oke sekian Dan terima kasih Terima kasih telah menonton